Oke, selamat datang di videoku ya. Jadi sekarang aku ada di depan rumah zombie di Jatim Park 3, Kota Batu ya. Nah, saya sudah judul video ini, jadi nanti kita akan masuk ke dalam rumah zombie ini ya, sendirian. Saya nggak bawa kru, saya nggak bawa teman, dan saya nanti minta izin ke mas-mas yang jaga untuk bisa masuk ke dalam rumah zombie ini sendirian. Nanti kita bakal mengeksplor dan mereview ya, apa aja yang ada di dalam rumah zombie. Oke, nggak usah lama-lama, kalau udah siap eksplor, ayo kita masuk ke sana. Oke, saya sudah di depan pintu masuknya rumah zombie ini ya, oke, ayo kita masuk. Nah, belum-belum kita sudah disambut zombie di depan, men. Wow, ini konsepnya kayak rumah sakit ya. Iya nih, rumah sakit hantu ini. Di tembok-temboknya banyak bercak darahnya. Oke, oh, blur ya, bentar ya. Oke, sudah. Help me. 1A. Ini bisa dibuka nggak ya? Oh, nggak bisa dibuka, men. 1C. Iya, jadi ini konsepnya itu kayak rumah sakit yang sudah terbengkala, yang diserang zombie gitu ya. Wow, apa nih? Oke. Banyak tangan-tangan ya. Patungnya lumayan creepy sih. Oh, suasananya horror sekali. Wah, ini banyak kepala-kepala di rak-rak ya. Gimana ya, kalau kita diserang zombie beneran di kota kita gitu, kita mau kemana gitu ya? Saya kadang lihat film zombie itu mikir gitu, gitu. Kalau misalnya kotaku diserang zombie, saya mau lari kemana? Apa saya pasrah jadi zombie aja, gitu. Lari-lari ya capek dikejar-kejar terus ya. Mau lari kemana? Corridor. Oke. Ini berantakan banget ya. Apa emang ada konsep kayak gini, gitu. Wih, ada pasiennya, men. Ada pasiennya. Oke. Wih, yang itu creepy sekali. Halo. Oke. Ini ada yang ngagetin gak ya? Gak ada kayaknya ya. Wih. Buka sendiri ternyata. Oke lanjut. Wah ini lumayan creepy sih patungnya. Lihat teman-teman. Oke. Lorongnya horror banget ya. Dari rumah hantu itu yang serem sebenernya lorongnya loh. Wah ini konsepnya penjara teman-teman. Penjara zombie. Oh. Kayak film Walking Dead ya. Yang pernah lihat film Walking Dead pasti tahu. Ada. Ada mbak yang gantung diri. Kasian banget mbak. Oke. Ini pintu apa ya? Gak tahu. Ada yang di dalam sini. Lukisan di pintunya lumayan serem kan? Oh. Saya tuh pengen banget masuk rumah hantu malam hari gitu ya. Ketika semuanya sudah tutup gitu. Sensansinya pasti lebih oke. Ini ada yang digantung tapi gak ada kepalanya. Sudah ternyata. Oke. Patungnya creepy sekali. Oh udah selesai ternyata teman-teman. Sudah selesai. Oke. Langsung yang review ya. Lumayan oke ya. Konsepnya bener-bener berantakan banget. Konsepnya asik. Rumah zombie ya. Kalau dari dekorasi total banget. Patung-patungnya juga banyak ya. Bagus lah. Terus kalau dari jumpscare kurang. Kalau jumpscare ya. Saya udah kaget sama sekali. Dan situasinya juga gak bikin saya merinding ya. Saunya karena saya kurang ya. Cuma teriak-teriak aja. Seharusnya adalah kulang-kuterem gitu. Oke. Kalau saya kasih nilai overall. Ini nilainya 7 ya. Rekomended buat kalian yang pengen datang. Bisa di rumah zombie. Di Jatipak 3 Kota Batu. Cari aja di Google. Terkait info masuk dan info tiket. Ya. Ada banyak. Kalau kalian suka video kayak gini. Silahkan di like dan subscribe ya. Biar channel saya terus berkembang. Kalau punya rekomendasi tempat yang bisa dipunjungi. Bisa terus di kolom komen ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.